Intro Perkenalkan nama saya Tasikin Di kebun buah rojotater ini terletak di daerah Pangkah, Kabupaten Tegal Luasan kebun ini kurang lebih 2 hektare Dengan kami coba tanami sekitar 20 jenis tanaman buah Ada buah jeruk, buah lengkeng, buah durian, pisang, pepaya, dan lain-lain sebagainya Kebetulan saya disini sebagai pengelola kebun edupak rojotater Diperuntukkan untuk wisata edukasi Dimana pemupukan yang kami lakukan dengan perawatan-perawatan tanaman yang ada Menggunakan banyak sekali pupuk yang berasal dari organik Dan itu semua juga kami produksi sendiri di rumah kompos kami Dengan tentunya bantuan EM4 dan campuran pohot Dan memanfaatkan limbah-limbah hijauan yang ada di kebun ini Di kebun buah rojotater ada 20 jenis tanaman buah Dengan berbagai varian jenisnya Di sini kita menggunakan limbah kebun dari berbagai jenis Kita olah menjadi pupuk organik Menggunakan EM4 Ada yang berbentuk padat Ada juga dengan berbentuk cair Untuk bahan-bahan yang sering kita gunakan Yang nomor 1 adalah EM4 Yang kedua pohot atau bisa biasa disebut dengan tetes tebu Kemudian bahan organik Ada bahan organik ada berbagai macam Ada bogol jagung Ada juga rumputan yang ada di kebun Ada juga daun-daun habis Sisa dari peruning tanaman Ada juga kotoran sapi Ada juga dari sisa panen Untuk proses pembuatannya Jika rumputan hanya kita tumbuk Karena kalau rumput itu sangat mudah di fermentasi Sangat mudah hancur Untuk di bogol jagung Kita giling dulu menggunakan alat chopper yang tersedia di kebun Setelah di chopper Kita masukkan ke bilik-bilik yang ada di kebun Dengan bilik yang sederhana ini Kita hasil dari chopper Kita taruh di bilik-bilik ini Kita siram menggunakan gembur Dengan EM4 yang sudah kita siapkan Terus setelah itu kita tutup menggunakan terpal Seperti itu Terus setiap minggu Kita cek lagi Kita aduk lagi Jika kita rasa kelembaban kurang Kita semprot menggunakan EM4 lagi Atau menggunakan air biasa Agar kondisi bahan organik itu tetap lembab Minimal kita prosesnya satu bulan Tapi dalam satu minggu itu harus kita aduk dulu Biar mikroorganisme yang ada di bahan organik itu lebih merata Dengan harapan hasilnya lebih maksimal Selain dengan pupuk pokasi yang padat Di sini kita juga membuat pupuk cair Atau pupuk organik cair dengan berbagai macam bahan Untuk prosesnya Pohe sapi atau pohe kambing Kita masukkan ke tong Terus dengan satu tong 50 liter itu Kita isi dengan pohe 5 kilo nan Setelah 5 kilo Pohe nya kita masukkan ke karung Karungnya kita masukkan ke tong Terus kita masukkan air EM4 kita masukkan Dan pohon kita masukkan Kita fermentasi sekitar satu bulan Setelah satu bulan proses fermentasi menggunakan EM4 Kita gunakan Kita aplikasikan ke berbagai tanaman yang ada di sini Cara aplikasinya ada yang padat itu Kita hambarkan di cincin di tajuk sekitar tanaman Setelah itu ditutup dengan tanah yang ada di sekitar tanaman Tujuannya agar mikroorganisme yang sudah ada di bahan organik itu tidak tetap efektif Tetap efektif Kemudian juga lebih nutrisi yang ada di bahan organik bisa lebih cepat terserap oleh tanaman Kupuk cair atau kupuk organik cair Setelah satu bulan kita aplikasikan ke tanaman Terkadang kita aplikasikan melalui akar Terkadang kita aplikasikan melalui spray Untuk dosisnya kita biasa menggunakan 1 berbanding 10 atau 20 Untuk spray kita 1 berbanding 20 Untuk melalui akar kita atau pengocoran 1 berbanding 10 Manfaat pupuk organik cair yang kita buat menggunakan EM4 Adalah untuk penggemburan tanah Agar tanah itu lebih gendur Terus yang melalui daun Itu biar tanaman lebih cepat pertumbuhannya Lebih cepat berbuah Dan juga lebih bagus figur batang Manfaat yang kami dapatkan dari Dari pemupukan baik menggunakan bokasi padat Maupun bokasi cair Terutama dengan menggunakan bahan dasar EM4 ini Alhamdulillah ya Di belakang saya juga ada pepaya yang Lumayan tumbuh subur Rasanya juga manis Nah itu juga kami dapatkan untuk tanaman-tanaman yang lain ada jambu air Jambu kristal Kemudian yang sedang kami tunggu-tunggu ini adalah tanaman duren Karena kami bertanam disini kurang lebih satu tahun yang lalu Kedepan kami tahun depan Insya Allah akan kita buka Ini sebagai kebun edupak Tempat berwisata Dan juga tempat beredukasi Baik dari sekolah TK, SD, SMP Maupun juga masyarakat umum Kita berikan kesempatan di tempat ini Untuk belajar bersama Bagaimana berkebun tanaman buah Tentunya dengan pupuk yang organik Untuk pemasaran sendiri Kami disini Alhamdulillah banyak juga para juragan yang datang Kemudian juga para pengunjung yang datang ke tempat ini Kami berikan Icip-icip Buahnya Baik itu pepaya Jambu kristal Maupun Markisa Yang sedang panen disini Dan itu Kalau mereka Akan minta lebih Selain icip-icip Berarti kita timbang Kemudian kita Kasih harga Harapannya kepada masyarakat Indonesia Umumnya Khususnya di Kabupaten Tegal Mari kita menanam Mari kita Menjaga ketahanan pangan Untuk diri dan keluarga Dan untuk Belajarnya Silahkan Datang ke kebun buah Edupak Rojo Tater Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!